Intro Abses payudara Abses bisa juga terjadi pada payudara yaitu terjadinya pembangkakan serta munculnya nanah yang berawal dari infeksi bakteri Biasanya pada proses perkembangan abses payudara maka anda akan merasakan nyeri pada kelenjar payudara Ketika pembangkakan mulai terjadi, kulit bagian luar bisa saja terlihat biasa tetapi pada beberapa kasus juga bisa muncul warna merah Gejala abses payudara Setelah perkembangan abses mulai semakin parah maka anda akan merasakan kulit menjadi panas, mulai terlihat luka, dan pembangkakan yang semakin memerah Tidak hanya itu, tetapi anda juga bisa mengalami demam, muntah, menggigil, dan mual sehingga sudah tentu sangat terasa mengganggu dan harus benar-benar segera dibawa ke dokter untuk pengobatan lebih lanjut Penyebab abses payudara Penyebab dari munculnya abses payudara ini adalah merokok, adanya tindikan diputing susu, diabetes, adanya infeksi payudara sebelumnya, dan pernah melakukan operasi payudara Jika anda menemukan payudara terasa sakit, bengkak, dan kemerahan maka sebaiknya segera menghubungi dokter untuk melakukan konsultasi lebih lanjut untuk mengetahui gejala pengobatan abses Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan resiko dari perkembangan abses payudara ini Beberapa hal tersebut adalah Menyusui tidak sesuai dengan anjuran Adanya penumpukan air susu karena durasi menyusui kurang lama puting yang tercahar, saluran tertumbat, dan penggunaan bra yang terlalu ketat Sehingga kebiasaan ini tentu perlu anda hindari Pengobatan abses payudara Jika abses yang berkembang masih dalam ukuran kecil maka bisa diatasi dengan antibiotik tanpa melakukan jalur operasi Maka dari itu, sangat penting bagi anda untuk bisa mendeteksinya sedini mungkin Jika sampai terlambat dan abses sudah berkembang besar Maka perlu dilakukan insisi menusuk untuk bisa mengeluarkan abses tersebut dari payudara Tentu saja prosedur ini cukup menakutkan Pengobatan yang dapat dilakukan untuk abses payudara ini adalah pemberian antibiotik Selain itu, bisa juga dilakukan pengeluaran nanah menggunakan jarum suntik Melakukan prosedur vakum assisted biopsi atau mengeluarkan nanah dari payudara menggunakan bantuan kateter sebagai langkah membantu meringankan kondisinya Bagi anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul sehingga memudahkan anda untuk mengkonsumsinya Berikut adalah paketnya Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk anda Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional dan kami pastikan produk bebas BKO Demi menghadirkan produk berbutuh dan aman dikonsumsi Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk Kami pastikan pula, produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan anda Terima kasih telah menonton!